hai 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 sekolah pembeli musyarah hadati hasil video Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bionda Berzal channel berikut ini adalah tutorial tentang cara membuat video MPEG 4 melalui Microsoft PowerPoint 2016 video ini bisa berupa video pembelajaran video lain sebagainya untuk membantu guru dalam mengajar termasuk pembelajaran bahasa pembuatan video melalui aplikasi Microsoft PowerPoint dapat menjadi terobosan bagi yang ingin menyampaikan presentasi tanpa harus hadir bahkan berguna bagi siapapun yang ingin menjadi youtuber karena video PowerPoint ini bisa dijadikan konten video untuk YouTube langkah untuk membuat video PowerPoint cukup mudah yang diperlukan hanya software Microsoft PowerPoint materi presentasi yang akan digunakan sebagai slideshow kemudian kesiapan mental untuk berbicara atau menjelaskan isi slideshow tersebut selanjutnya akan dijelaskan secara detail bagaimana cara membuat video berbasis PowerPoint dengan mudah sebagai catatan bahwa tutorial yang ditulis ini menggunakan Microsoft Microsoft PowerPoint 2016 akan tetapi dapat berlaku untuk versi selainnya seperti Microsoft PowerPoint 2013 ke atas atau Microsoft 2010 nah langkahnya yang pertama adalah buka PowerPoint pertamanya adalah buka PowerPoint direkomendasikan untuk menggunakan Microsoft 2010 ke atas karena kemudahan dalam membuat presentasi yang selain itu semakin baru versi PowerPoint maka fitur juga semakin mudah digunakan sehingga kemudahan menggunakan fitur akan sangat membantu bagi teman-teman termasuk guru bahasa rap yang pemula dalam menggunakan permain untuk membuat sebuah cara kemudian buat slide presentasi jadi kita harus membuat slide presentasi yang besar hampir seluruh kita termasuk seluruh guru termasuk guru bahasa rap ini sudah biasa menggunakan perempuan buatkan saja perempuan perempuan termasuk perempuan yang berkaitan dengan konten pembelajaran yang tanya kemudian teman-teman tinggal disesuaikan apa kemudian bentuk format sehingga perempuan tersebut menjadi menarik bisa dimasukkan gambar audio atau musik bahkan bisa menambahkan video ke dalam slide perempuan konten atau pesan yang yang disampaikan dalam presentasi ini adalah hal yang utama karena presentasi PowerPoint pada dasarnya untuk menyampaikan pesan ke audiens jika yang ditangkap audiens justru tampilannya yang menarik saja dan pesan intinya tidak dimengerti maka presentasi dianggap kurang efektif kemudian efek animasi sama transisi jadi ada efek animasi ada efek transisi efek animasi dapat dijadikan sebagai presentasi lebih lebih menarik untuk diperhatikan audiens jika penderapannya dikelola dengan baik dan selesai inti mudah-mudahan suatu waktu kita akan apa namanya tutorial Bagaimana penggunaan animasi sisi yang lain efek transisi antar slide efek animasi bergerak objek teks merupakan tampilan berponin sehingga lebih menarik selain konten pesan yang ingin disampaikan melalui presentasi PowerPoint tampilan juga penting untuk diperhatikan hal ini sebagai daya tarik sentersendiri bagi audiens agar mengerti kan apa yang kita sampaikan atur durasi masing-masing slide setelah menyiapkan konten dan membuat tampilan yang menarik dalam PowerPoint ada langkah penting yang tidak boleh lupakan sebelum menjadikan PowerPoint dalam video yaitu mengatur durasi penayang setiap slide diatur durasinya waktunya jangan sampai kelamaan atau kecepatan dan lain sebagainya Bagaimana mengatur durasi masing-masing slide PowerPoint ini secara umum ada dua hal yang bersifat presentasi pasif yang kedua presentasi aktif sebagai berikut yang pertama riset timing riset timing fungsinya untuk mengatur durasi antar slide yang bersifat pasif selanjutnya tinggal klik fitur ini kemudian akan otomatis tayang slideshow selanjutnya bisa memperkirakan kira-kira berapa deti atau menit masing-masing slide tayang perkiraan waktu ini diperlukan agar siapapun yang melihat tidak merasa bahwa slide terlalu cepat atau terlalu lambat kemudian record slideshow record slideshow berfungsi untuk merekam semua aktivitas yang dilakukan saat presentasi termasuk juga durasi per slide suara saat menjelaskan slide posisi kursor bahkan coletan pointer option jadi jika ingin memastikan durasi waktu yang tepat maka fitur recording slideshow ini bisa digunakan selain itu juga bisa menjelaskan langsung dan merekam suara sehingga nantinya video akan seperti presentasi sebenarnya kemudian file klik save as itu setelah semua diatur dengan baik kira akan menarik maka dilakukan sebagai berikut klik file di pojok paling kiri atas kemudian save as jika semua selain sudah disiapkan baik secara konten tampilan durasi maka tahap berikutnya adalah proses menjadikan sebagai video pada Microsoft PowerPoint 2016 pilih menu file kemudian pilih submenu nah pilih folder untuk menyimpan video ini foldernya pilih folder yang nantinya akan menjadi tempat penyimpanan video tapi sebelum menjadikan video lebih baik menyimpan dahulu dalam bentuk PPT atau PPTX hal ini untuk memudahkan untuk mengedit jika video yang dihasilkan salah atau kurang memuaskan seperti ini save sebagai PowerPoint dulu dan setelah itu baru pilih di sini setelah yang menyiapkan folder untuk menyimpan video maka tahap berikutnya adalah menyimpan slide software point dalam bentuk video nah dalam Microsoft PowerPoint 2016 ada dua pilihan bentuk video yaitu MP4 MP4 dan mwmp sehingga sobat semua pilih saja mana yang cocok sedangkan pada video berpandu 2010 hanya ada satu bentuk yaitu Winam movie video saja setelah memilih bentuk file video dan tunggu sampai proses selesai selama proses penyimpanan slide PowerPoint jadi video akan memerlukan waktu yang bisa sebentar bisa lama-lama atau tidaknya proses penyimpanan tergantung banyak sedikitnya slide yang disimpan selain itu juga tergantung banyaknya konten bisa digambar audio bahkan video belum ketahui bahwa hasil video berponan artinya berkualitas HD high definition maksudnya video yang dihasilkan bukan video yang dengan kualitas bagus bagi para youtuber kualitas video HD sangat membantu produksi konten video yang bagus untuk tonton seorang YouTube selain ukuran video yang relatif kecil juga membantu menghemat kuota untuk upload ke YouTube selain itu juga slide size ukuran videonya pun tidak besar sehingga akan memudah untuk mengirim video yang dibuat untuk dipresentasikan ke klien mudah-mudahan ini bisa bermanfaat selamat mencoba nanti bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan silahkan klik di kolom komentar YouTube ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh